Jadi gini, sistem jonasi ini sebenarnya dari segi tujuannya, semangatnya itu baik. Artinya awalnya pemikirannya itu adalah bagaimana anak-anak yang tidak berprestasi, terus anak-anak yang tidak mampu, anak dari orang yang tidak mampu, itu bisa juga sekolah negeri. Kenapa antara tidak mampu dengan prestasi itu berbanding lurus? Karena biasanya orang yang tidak mampu itu tidak terlalu pintar. Karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran ekstra kuliah-kuliah juga. Jadi itu semangat awalnya. Tetapi sebenarnya sistem jonasi ini belum siap untuk kita terapkan di sini. Setidaknya untuk saat ini, dua tahun ke depan ini belum bisa diberapkan. Kenapa? Karena pemerataan pembangunan sekolah itu belum memadai. Contoh misalnya, di Pontianak Utara itu hanya ada satu SMPA. Dengan jumlah penduduk yang terbesar kedua di Pontianak ini, setelah Pontianak Barat. Logikanya, di sana itu ada empat sekolah SMPA. Kalau mau diterapkan sistem jonasi. Karena di sana ada empat kelurahan. Luas wilayahnya itu luas. Lebih luas dari Pontianak Barat. Kalau sistem jonasi ini dipaksakan masuk, dipaksakan digunakan untuk daerah Pontianak Utara. Itu jelas, anak Pontianak Utara itu tidak akan bisa diterima di sekolah-sekolah. Untuk nyeberang ke sekolah itu udah sekalah lebih jauh lagi. Kalah zona. Di Pontianak Utara itu mungkin yang bisa terserap itu paling Pontianak Batu Layang dengan setan hilir. Dengan sentan hilir. Ini yang bisa diserap. Sentan tengah dengan sentan lulus itu juga pasti digugur. Untuk masuk ke Pontianak Timur dan Pontianak Kota atau Pontianak Barat itu pasti sudah tidak bisa. Satu-satunya jalan, solusi. Tidak lain adalah bagaimana pemerintah itu memberikan solusi jangka pendek ini. Solusi jangka pendeknya apa? Kalau untuk menghilangkan zonasi memang bukan bahwa benang kami, hubungan pemerintah, pemerintah provinsi itu kebijakan pusat. Tetapi setidaknya pemerintah provinsi ini mengeluarkan kebijakan. Kebijakan apa? Mengurangi, memberi peluang lagi kepada siswa-siswa yang berpresensi. Atau itu membuka ruang kelas baru. Ruang kelas baru itu siswa yang tidak tertambung itu. Ini yang menjadi masalahnya. Karena apa? Karena belum siapnya kita untuk sistem ini. Itu yang menjadi masalah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.